Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Mohaimin Iskandar mengusulkan dihapusnya pemilihan gubernur atau Pilgub secara langsung oleh rakyat ditargetkan untuk pemilu 2024. Setelah Pilgub dihapus, dia mengusulkan agar jabatan gubernur juga perlu ditiadakan. Usulan Cakimin ini merupakan kelanjutan dari pernyataannya yang menganggap jabatan gubernur tidak relevan lagi. Menurutnya, gubernur tidak begitu efektif fungsinya hanya sebagai pengawasan. Maka bisa dilakukan oleh kementerian, sehingga jabatan gubernur suatu hari mungkin tidak diperlukan. Namun, diperlukan kajian mendalam terkait relevansi peran gubernur dalam pemerintahan daerah. Sebab menurutnya, bukan gubernur yang bersentuhan langsung dengan rakyat, melainkan wali kota dan bupati. Sedangkan untuk kewenangan yang lebih tinggi, menurut Cakimin, tugas itu dapat diemban pemerintah pusat. Pemerintahan daerah di level provinsi dianggap cukup melalui perpanjangan tangan pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menilai perlu kajian mendalam soal usulan penghapusan pemilihan calon gubernur dan jabatan gubernur. Menurut Jokowi, untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas. Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi, boleh-boleh saja namanya usulan. Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi. Sementara itu, wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka memberikan tanggapan atas usulan dihapusnya jabatan gubernur. Gibran mengatakan bahwa gubernur sendiri masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah atau Pemda, baik di tingkat kabupaten atau kota. Ia menilai peran gubernur sangat krusial di pemerintahan daerah. Menurutnya, posisi gubernur selain untuk menjalin koordinasi antar wilayah kabupaten-kota di bawahnya. Apabila koordinasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, gubernur juga tempat untuk berkelu kesah. Dan jika tidak ada gubernur, maka komunikasi antar daerah akan lebih sulit. Telisik TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!